In some of the bad days, pasti rasanya emosi langsung sampe sini. Bikin emosi, bikin panas, padahal program gak bagus. Atau mungkin gak ada. Ada berapa kecamatan di kota Bandung? 30. Betul. Proklamasi dibacakan itu air matanya jatuh selalu, itu pasti. Saya itu paling gak suka yang namanya mengambil hak orang lain. Korupsi itu mengambil hak orang lain. Terima kasih telah menonton. Kirana Larasati, ada berapa kecamatan di kota Bandung? 30. Betul. Kapan hari jadi kota Bandung? 25 September 18. Betul. Boleh sebutkan dua julukan dari kota Cimahi? Kota Tantara dan kota Hijau. Betul. Boleh sebutkan kecamatan yang ada di Cimahi? Cimahi Selatan, Cimahi Utara, Cimahi Tengah. Betul. Oke, yang terakhir boleh disebutkan wisata yang ada di kota Bandung? Nah, itu ada banyak sih. Transstudio, Lembang, Gedung Sate, Mau berapa? Oh ya, itu udah cukup kok. Udah cukup ya. Thank you, Kirana. Sama-sama. Kirana Larasati Hanavia. Oke, di Instagram-nya Kirana sendiri kita bisa lihat udah banyak posting soal kampanye dan lain sebagainya. Tapi banyak juga haters-nya. Gimana sih sosok Kirana di balik pemilik akun Instagram itu menghadapi haters-haters yang ada di akunnya sendiri? In some of the bad days, pasti rasa emosial sampai sini. Iya, pasti. Namanya juga manusia kan, bales-bales-bales-bales. Tapi sempet mau bales juga? Sempet, pasti. Sesimpel gini loh, saya postingan gak ada yang menyerang siapapun. Postingan saya misalnya, sehat terus Pak Jokowi. Misalnya seperti itu ya, lupa postingan yang mana. Tapi ada Pak Jokowi-nya. Oh nomor satu Indonesia maju, Jokowi kayak Yaji Maru Famin. Nah, ini komennya kenapa bilang nomor dua. Terus, ngapain ini, ngapain itu yang menjelekan? Saya tanya baik-baik. Maaf, ini rumah-rumah saya. Kamu itu namu dan memberikan pernyataan tanpa saya tanya. Jadi boleh dong saya sedikit marah. Ngapain sih menghitam-hitamkan hati? Ya kan, kalau gak suka ya gak usah follow. Nah, terus kenapa mereka follow kita kalau mereka pilihan yang gak sama? Atau kalau cuma mau nyakitin hati? Oh berarti memang strategi mainnya gitu. Bikin emosi, bikin panas. Padahal program gak bagus. Atau mungkin gak ada. Jadi ngadepinnya santai-santai aja gitu ya? Oh kadang-kadang aku cuma tinggal hapus. Oke, jadi kalau udah bete banget sekalian hapus aja ya. Nah, masuk ke dunia kampanye, masuk ke dunia nyalek dan ketemu calek-calek lain seperti itu. Ini apa yang memang Kirana bayangkan sebelumnya gak sih? Atau, wah beda nih. Ternyata pas udah masuk ke politik rasanya seperti ini gitu. Enggak sih, aku sebelumnya gak pernah bayangin apa-apa juga sih. Karena memang belum ada kepikiran, dulu-dulu memang gak pernah kepikiran untuk nyalek. Oh, belum ada ekspektasi berarti sebelumnya ya? Belum ada ekspektasi. Tapi setelah masuk mendapatkan fakta-fakta baru bahwa oke, ada sikut sana sikut sini juga disini gitu. Dan dunia politik ini lebih keras daripada dunia entertainment. Kalau Kirana sendiri ngadepin sikut-sikutan itu gimana? Nah, di sini kan keluar dari ini aja, keluar dari arena. Saya minggir aja lah. Kepinggir aja ya? Minggir aja. Aku tuh kalau dengerin proklamasi dibacakan itu air matanya jatuh. Selalu, itu pasti. Kalau saya rasa nanti mungkin sekelah terpilih, duduk di bangku senaya nanti, apa sih komitmennya seperti apa sih? Sebenernya dari awal kehidupan saya sih. Gak hanya di politik, saya tuh paling gak suka yang namanya mengambil hak orang lain. Korupsi itu mengambil hak orang lain. Makanya karena saya yakin, saya bertekad dan saya tahu diri saya ini tidak pernah mengambil hak orang lain, atau menyakiti orang lain, saya yakin ketika saya nanti duduk sebagai legislatif, saya tidak akan melakukan hal itu. Menyalai konstitusi, mengambil hak orang lain, berbuat korupsi. Itu komitmen saya. Oke, kita catat ya. Dan semoga sukses terus ke depannya untuk Kirana, Raksasi, dan Kapanyi. Terima kasih telah menonton!